Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel guru saham di video analisa sinyal forex untuk Selasa 7 Juni 2022 ya jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram guruforex.redi ya jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya guruforex.redi untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya ya ya jadi oke disini sudah ada dua analisa disini sudah ada XAUUSD atau Gold kemudian ada New Zealand USD juga oke untuk XAUUSD atau Gold kita analisa dari downframe M15 hingga H4 kita ambil posisinya sel karena disini teman-teman pasti sudah sudah lihat ya karena ada alien soldier juga kemudian ada disini ini ada NZD USD atau New Zealand USD kemudian kita analisa dari time frame M15 hingga daily terus kita ambil posisinya sel karena dia juga sudah break off structure juga oke lalu disini untuk XAUUSD atau Gold kita sell limit di 18.53.17 kemudian stop loss di 18.57.45 lalu untuk TP nya di 18.21.91 untuk resiko loss per 0.01 lot nya sekitar 4.28 dolar ya lalu untuk risk and reward nya 1.7 expires sampai 10 Juni 2022 kemudian untuk New Zealand USD kita sell limit di 0.65.66 ya lalu stop loss di 0.65.279 lalu untuk TP di 0.625.16 ya kemudian untuk resiko loss nya sekitar 2.13 dolar ini per 0.01 lot ya terus untuk risk and reward nya 1.11 expires sampai 14 Juni 2022 oke jadi seperti biasa yang saya inginkan selalu 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 untuk lakukan partial profit taking ketika sudah running di risk and reward 1 banding 2 atau risk and reward 1 banding 1 ya teman-teman yang open posisinya lebih dari 0.01 lot 0.03 lot atau 0.04 lot bisa di TP partial dulu sebagian lot dulu gitu 0.01 lot atau 0.02 lot untuk mengurangi atau mengamankan keuntungan ya jadi sebagian keuntungan kita sudah kita amankan lalu untuk mengurangi resiko kita bisa adjust stop loss nya ya stop loss stop loss nya ini kita bisa adjust kita samakan di entry ya jadi kita pindah stop loss ini di entry ketika sudah running profit di RR 1 banding 1 atau 1 banding 2 ya jadi biar resikonya udah nggak ada dan kita juga sudah mengamankan keuntungan jadi tinggal profit nya aja yang jalan sampai TP gitu jadi kita hold bagian lot dari yang udah di TP tadi ya misalkan udah di open nya 0.04 lot terus udah di TP partial 0.02 lot nah jadi sisanya 0.02 lot bisa di hold sampai TP gitu oke kemudian untuk analisanya bisa setelah kanan aja disini disini ada XAUUSD atau gold di time frame H1 kemudian ada New Zealand USD di time frame H4 guys seperti biasa jangan lupa lag dulu lalu kita bahas satu persatu dari XAUUSD atau gold dulu ya oke disini sudah ada gold atau XAUUSD kita pindah ke M30 kita pindah ke M4 dulu nah jadi teman-teman ini di gold keadanya jadi kemarin sebelumnya sempat break ya kalau ini biasa disebut bull flag ya tapi setelah break ya kembali lagi masuk ke dalam channel ya kenapa bisa seperti itu dan kenapa harga tidak lanjut pulis ya karena ini memang masih fasenya bearish ya kalau teman-teman perhatikan dari tempo-tempo beberapa hari yang lalu memang dia masih bearish ya teman-teman terus kalau kenapa dia buat bull flag terus kembali lagi ke channel biasanya disini memang sering terjadi ya karena disini ada stop-stop-close atau open position sell terus stop-close disini stop-close disini atau stop-close disini ya itu biasa terjadi karena mungkin orang-orang masih beranggapan kalau ini masih bearish ya lalu orang-orang pada open position dengan open position dengan stop-close disini stop-close disini itu orang-orang tidak tahu kalau dia sebenarnya naik itu bukan breakout tapi cuma mengambil area liquidity ya itu bisa disebut endorsement ya ini kalau kita tarik FIBO nah disini kelihatan sekali kalau dia masuk ke daerah OTE ya atau optimum trade entry gitu nah disini kalau di FIBO 7 ini FIBO 70 bisa orang-orang SMC itu menyebutnya OTE ya 6 FIBO nya udah saya modifikasi khusus untuk SMC ya nah saya analisa pakai SMC kemudian disini berapa area FIG udah tertutup hingga di bawah sini masih ada area FIG H1 ya temen-temen kalau perhatikan di H1 masih ada area FIG di bawah ya temen-temen nah seperti ini ini adalah area FIG yang ditinggalkan sebelum dia naik ya kemudian kita udah tahu arah trendnya mau sell kemudian disini kita ambil posisi sell ya disini adalah change of character ya disini kalian perhatikan disini ada change of character kita hapus dulu biar lebih jelas nah disini dia sudah change of character sudah break atau break of structure juga kemudian kita ambil posisi sell dan kita ambil area ordernya disini ya kita bisa ambil order block di area itu ini kita di time frame M15 nah disini kita bisa ambil order block jadi ini adalah candle bullish terakhir ya sebelum dia break of structure ya kalau di H1 itu nah jadi itu adalah candle bullish terakhir sebelum dia break of structure atau change of character ya tapi kita lihat disini kan kita ambilnya di candle ini ya jadi di area area ini ya untuk kita ambil terus kita kan di dalam order block masih ada area order block juga jadi kita ambilnya yang di time frame M15 ya jadi masih di area range di order blocknya H1 tadi ya kita ambil yang ini paling ujung paling terakhir ya belum dia turun terus biasa untuk range nya dua kali lipat terus kita ambil posisinya di tengah-tengah ya disini ya tengah-tengah candle range nya dua kali lipat sama untuk jarak entry dan stop loss ya sepertinya range 1 candle 1 kali candle pun sudah cukup ya cuman ini temen-temen mungkin ada beberapa yang bermasalah dengan spread ya jadi biar untuk menghindari spread kita bisa gunakan dua kali ukuran candle gak apa-apa gitu oke kemudian ini kalau kita tarik figure juga dia sudah di area OTE juga oh dia sudah sentuh area OTE ya temen-temen mungkin dia masih bisa kembali lagi kesini mungkin ya kita tunggu dulu setelah lagi menunggu kita bisa pindah ke New Zealand USD terlebih dahulu nah di New Zealand USD sendiri dia sebenarnya dia sudah false break ya disini ya aku tahu dia kembali lagi tapi ya sepertinya akan kembali lagi menuju ke area perisnya ya karena disini kalau kita perhatikan disini ada juga FEGA 4 ya temen-temen jauh sekali disana ada FEGA 4 nah jadi disini ada FEGA 4 nya temen-temen ini tanggal 18 Mei 2020 ya jadi pas covid-covid kemarin ya temen-temen oke jadi kalau kita lihat disini dia memang masih beris ya kalau kita tarik trend memang dia sudah breakdown terus kembali lagi untuk retest jadi dia masih ada kemungkinan untuk lanjut turun ke area FEGA 4 ini ya temen-temen ke area FEGA 4 ini terus kalau kita lihat disini dia juga sudah adanya jasif karakter juga disini ada break up structure break up structure break up structure break up structure kemudian disini ini adalah higher height ya height terakhir ya sebelum dia break touch disini jadi disini adalah lower height kemudian disini adalah lower low ya sekarang ya sekarang ya jadi dia sudah membentuk lower height dan lower low ya oke jadi dia sudah break dari low yang lebih rendah lagi ya temen-temen disini ada low juga dia juga sudah break oke disini dia mau buat lower height oke ini kalau kita lihat di H1 ini kalau kita tarik pakai Vivo yang tadi ya ini terlalu lebar kalau kita lihat di area-area itu ya di area-area OTE tadi ya masih ya jadi kan kita pas analisa masih di area sini ya itu terus kenapa kita ambilnya disana kalau kita lihat di time frame M15 ya karena disini ada candle bulus terakhir ya disini ya sebelum dia touch atau change of character ya disini dia sudah touch atau change of character dia break dari low ini ya jadi low sebelumnya dia membuat lower low ya kemudian sebelum dia membuat lower low dia meninggalkan area order block yang belum terisi ya temen-temen jadi memang ini mungkin kita bisa jadikan OP juga disini atau area order block untuk kita bisa ambil posisi sell ya kalau di New Zealand USD sendiri kita ambil posisinya nggak setengah candle ya jadi memang kita ambilnya pas ujung sini aja nggak apa-apa ukuran sama tetap dua kali ukuran candle untuk mengatasi permasalahan spread ya temen-temen memang kadang biasanya kalau di time frame kecil seperti M15 ini spread tiap broker beda-beda ya tapi kalau temen-temen yang pakai raw spread atau zero spread mungkin nggak ada masalah sih untuk pakai ukuran candle dengan stop loss disini ya jadi temen-temen yang pakai raw spread atau zero spread mungkin nggak ada masalah ya untuk open posisi dengan stop loss disini bisa dapat diri yang lebih bagus lagi oke mungkin sekian dulu ya untuk video analisa hari ini semoga bermanfaat dengan video kali ini yang udah profit pertahankan yang masih loss terus belajar pertahankan risk management nya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten ke depannya jangka panjang jadi selalu gunakan resiko-resiko ini selalu resikonya satu persen ya dari equity dan modal temen-temen ya jadi jangan gunakan lebih dari satu persen ya jadi maksudnya satu persen itu apabila saldo temen-temen itu seratus dolar ya resiko maksimumnya cuman minus satu dolar kalau temen-temen saldonya 500 dolar ya bisa gunakan resiko maksimum 5 dolar dan seterusnya ya jadi kalau temen-temen yang modal kecil nggak bisa entry disini karena disini resikonya 2,13 dolar ya kita bisa gunakan akun send gitu jadi akun send bisa entry disini gitu untuk yang akun send yang saldonya 100 dolar kebawah ya jadi tetap bisa trading disini tetap bisa ikutan entry tapi lebih baik gunakan akun send ya jadi karena resikonya biar tetap satu persen ya sambil nabung sambil ngumpulin modal lebih banyak lagi biar kita bisa trading di akun standar gitu oke ikuti terus analisa sehingga aku rekti video-video selanjutnya jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video berikut-berikutnya yang punya pandangan lain bisa tulis di kolom komentar jangan lupa like, share, dan subscribe ya oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh